Halo Chief, event pertempuran kue sudah dimulai Setelah di video sebelumnya Bang Scott memberitahu bagaimana cara bermain semua yang baru Disini muncul sebuah pertanyaan ya Chief ya Dari event elixirnya dan kita hanya mendapatkan resources yang terbatas buat ditukarkan dengan hadiahnya Dan bagaimana untuk event kali ini? Karena banyak sekali yang bisa dibeli secara gratis dan tidak gratis Karena elixir coklatnya ini kalau kalian sebagai pemain gratisan itu sangat terbatas Dan ada yang sangat menarik Jadi di video ini Bang Scott bakalan kasih tau kalau kalian sebagai player gratisan Kalian bisa beli apa aja, dapetnya berapa aja Dan kalau kalian beli yang berbayar ataupun beli gold pass ya Gunakan kodokator Bang Scott seperti biasa Apa yang bisa kalian dapatkan? Jadi buat pemain free to play harus pantengin video ini nih Biar kalian gak salah beli Langsung aja yuk kita Ya seperti biasa Chief, like dulu video ini Kita bantu dan kita trendingkan class of friends lagi Let's go! Ya kita lihat disini kalau ke pertempuran kue Kita bakalan langsung dapet 100 elixir coklat Jadi ini yang pertama adalah gratis Dan kita bakalan lihat bahwa terbatas lagi sampai 16 ribu Ada medali total, medali dari jalan hadiah Terus ada yang namanya jalan bonus Dan medali itu bisa kita tukar dengan yang ini guys Ada dua barang yang terlihat menggoda dan mencolok guys Yaitu tentu saja sarung tinju raksasa Gear atau perlengkapan hero Yang bener-bener parah banget kalau kalian lewatkan Dan satu lagi ada skin raja kue jahe guys Sisanya adalah mineral-mineral Lalu ada patung-patungan Rune dan yang agak mahal ya Rune kitab lumayan Kitab pahlawan bisa dua Jadi itu penting banget buat kalian yang pengen Hero kalian max Dan bawahnya ramuan-ramuan yang sepertinya ya Kalau misalkan ada kelebihan saja belinya Atau perumah kalian buat kalian yang pecinta nih ya Ibu kota, serangan ibu kota Pasti bahwa pengen banget beli Dan itu dia sisanya adalah elixir dan juga emas Jadi ya langsung aja kita bakalan main hitung-hitungan Bang Scott bakalan beli semuanya Dan beli yang warna emasnya juga ya guys ya Kita bakalan menjadi free to play dulu guys Dan juga sekalian berapa gems yang kalian butuhkan Untuk sampai di ujung Kalau kalian pengen ngeselesainnya dalam satu hari Yang pertama adalah 90 gems Kita hitung aja Kalau misalkan pengen bener dari 0 Mamang, halo Selamat datang ini mamangku yang udah siap Mamang dengan kalkulatornya Real Let's go Kita bakalan mulai 90 gems yang pertama Kita mendapatkan 100 cookies medal Oke, dapet 100 90 gems lagi Tambahin mamang Dengan menggunakan 15% pelaju latihan Penting banget Biar kalian bisa sejarah dengan cepat 90% gem lagi Dapet mineral berkilau Mineral berkilau coy Mineral berkilau lawannya belian beku coy Let's go Kita dapatkan lagi Lalu ada penunggang domba guys Penunggang domba Kita bakalan mendapatkan Salah satu troops yang bakalan Lumayan biasa OP juga Darahnya tebal Dan juga bisa ngancurin tembok Video penyerangannya secara detail Bakalan ada Jadi subscribe dan toko tombol lonceng Langsung 90 lagi Udah berapa kali tuh Mamang dihitung per level tuh 90 Dapet 150 Jadi 250 90 lagi 30% pelaju latihan Ini bakalan bikin kalian semangat Dan ketagihan main ke class of plans 30% pelaju latihan coy Apalagi nanti ditambah gold pass Jadi 50% PK yang mungkin 2 menit Jadi 1 menit Jadi biasanya kalian nunggu 25 menit Buat ngelatih pasukan Ini jadi cuma 12 menit setengah doang guys Wow Lanjut lagi Kita tambahin lagi Mineral berkilau lagi 1200 Tambah lagi 90 lagi dapet Pasukan baru ini yang bakalan sangat OP juga Cookie Ini kalo diliat-liat Ini kayak Valkyrie ngamuk coy Mengerikan banget Babon banget Terus akan tertik 10.200 Apa gak salah? Buset Satu tembakan doang dong Ke TH Etda bujuk Lanjut lagi 90 lagi Kita bakalan mendapatkan 250 cookie medal Udah gope saja Mamangku diliat itu gemesnya sudah Apa namanya Sudah terlihat Gemesnya berapa yang dibutuhkan Lanjut lagi 90 dapet 30 mineral gemilang Oke menarik buat upgrade gear Lanjut lagi 90 lagi Buat mineral berkilau Banyak banget mineral Nah ini dia Langsung dapet Apa sih namanya Sepel baru Kantong kutu es Oke setelah itu kita dapet 400 Udah mulai banyak Dapet 900 cookies Lanjut lagi 90 lagi 30 mineral gemilang 90 lagi dapet Mineral berkilau Let's go 90 lagi dapet mineral gemilang Lebih ngetekanin kepada mineralnya ya Kalau gratisan Langsung saja dapet cookies lagi Ini dia Udah 1350 Sudah hampir selesai Tambah 90 lagi 45 mineral gemilang 90 lagi dapet 500 Makin lama makin banyak cookiesnya 90 lagi 150 mineral gemilang Dan 90 lagi Cookies dapet 550 Udah 2400 90 lagi dapet 45 mineral gemilang Dan 90 lagi dapet 600 mineral gemapad Nah cookies lah ya guys Dan terakhir kita bisa dapet Betul banget Ininya jadi permanen Buat Kayak event elixir edan nih Kayak gini jadi dekorasi Seperti itu Dan sudah selesai guys Jadi ya kalau pengen sehari selesai Gunakan segini gems Kalau pengen langsung kebuka semuanya Dan bonusnya ya guys ya Ini adalah Yang kalian dapatkan Setelah selesai Sampai ujung guys Kalian mendapatkan 3000 token kue Oh no Tidak bisa dong Berarti bang Kok harga sarung tinju Raksaksanya 3100 Tapi maksudnya cuma 3000 Tidak bisa dapet Geretik Tenang set Tenang Bukan hanya disitu Karena Perjalanan kalian Masih bisa dilanjutkan Sampai kalian mendapatkan Total adalah 1560 Jadi setiap kalian bisa Merampas 1000 elixir coklat Kalian mendapatkan 130 token kue Ya guys ya Apa sih sebutannya Token kue kan Medali kue ada namanya disitu Jadi Kalau misalkan kita selesai Ini serangannya Oke kan Sudah farming banyak banget Dan kalian mendapatkan Sisa tambahan 130 guys Berarti Bukan 130 130 per 1000 Berarti kalian tambahannya Adalah 1560 Ini Yang bisa kalian dapatkan Sebagai Free player Totalnya adalah Segini Dan ini adalah Yang bisa kalian dapatkan Totalnya Tidak terlalu mahal Mahal amat Dan itu dia Kalau misalkan kalian Ini udah kebuka semua Bisa kalian beli semua Jadi itu dia Player gratisan Pasti bisa beli Sarung tinju raksasa Dengan 4560 Medali kuenya Dan sisa 1460 Terserah kalian pengen beli apa Kalau kalian pengen beli Orang barbar santa Atau kaos kaki jerangkong Bisa Berarti kan Bisa beli Bisa dapat satu Bisa kalian beli satu Kitab pahlawan Bisa Tapi kalau misalkan Kitab mantra Sama rune elixir Udah gak ada Pertanyaan ya guys ya Udah tidak bisa Berarti Jadi itu dia Kalian bisa beli Dua cincin tembok Berarti bisa dapat Total 12 cincin tembok Tidak ada dua Ramuan tukang Sekop penghalang Dapat satu Ramuan kuat Dapat empat Ramuan liset Dapat enam Ramuan hewan Dapat enam Ini juga stopless bintang Dan ini kalian bisa beli Dua ya guys ya Dua guys ya Dua Dekorasi rumah Clan Mau atapnya Fondasinya Dan kalau misalkan elixir atau gold Kalian bisa mendapatkan sebanyak Berarti bisa kalian beli dua-duanya Karena ini cuma ada 10 Berarti 150 Kali medali cookie Kalian bisa dapat 900 ribu elixir Dan 900 ribu gold Yang sayang sih Kalau kata bang Skui mah Jadi itu dia Buat free player Kalian dapat 4560 Secara gratis Hanya dengan mengumpulkan Kalian bisa beri sarung tinju rasa Tapi ya Tentu saja informasi ini Masih bisa berubah-berubah Belum keputusan final Karena baru sneak peek Dari supercell Jadi sekarang keputusannya dari supercellnya langsung Apakah harganya bakalan tetap sanam atau enggak ketika sudah live Jadi kita bakalan lihat saja nanti Nah bagaimana nih Kalau kalian adalah pengen membeli tiket acaranya Ataupun gold pass Apa yang bisa kalian dapat Dan berapa total yang bisa kalian dapat Yang bisa kalian dapat Sangat banyak Termasuk Kalian yang memasukkan kode kreator Bang Skot Wah gila sih udah Sudah pada hafal dan cerdas-cerdas Kalau misalkan kalian beli tiket acara Pastikan kode kreatornya adalah Kode kreator Bang Skot Ya guys ya Masukin nama Bang Skot disitu Kirim kode Sebelum belanja barang apapun Yang untung siapa ya Kalian-kalian juga Memajukan para kreator Clash of Clans Jadi thank you banget Yang sudah masukkan kode kreator Bang Skot Mudah-mudahan rejeki kalian ditambah ya Chief ya Yang pertama adalah Misalkan kita beli dulu ya Dengan harga sekitar 5 dolar Kita langsung mendapatkan Seribu Sweet Elixir Dengan membeli tiket acara Bukan medal Tapi seribu Jadi kalau misalkan kalian belinya udah penuh Sayang banget Menyenang dari awal gitu guys Karena buat apa gitu kan Jadi Habus isuadumsi Dari silver berubah menjadi emas Kita dapet 20 mineral gemilang Dapet 500 Cookie medal 20 mineral gemilang Dapet 1050 Wah 1050 langsung Gak main-main bonusnya Mineral gemilang lagi 500 cookie medal Mineral gemilang Doyen banget yang gemilang-gemilang 1050 Wah Sedap banget 40 500 40 10 mineral astral pun dikasih 60 ya namanya Itu ya emang suka gitu ya Ya Lonceng kita dapet lonceng gratis Dan 60 mineral itu adalah obstacle juga Mineral astral 70 mineral gemilang 6 Alah kok 6 Kok jadi 600 Tapi 1000 Sekarang 600 70 mineral gemilang Mineral astral Banyakin Gear-gearnya Emang berfokus kepada gear sekarang 800 Mendali kue Mineral gemilang Dan iya Ini dia Totalnya kalian mendapatkan 9560 Yang artinya Tolong banget Kalian bisa beli tuh Dua-duanya tuh 3100 Ditambah 4650 Adalah Jegeng 7750 Kalau kalian pengen beli Kedua-duanya guys Kalian butuh 7750 Dan kalau misalkan Udah beli Kalian punya Masih spare 1810 Lagi guys Bisa buat apa Bisa buat beli Mineral astral Mineral bekilau Mineral gemilang Orang bar-bar Santa Kalian bisa beli Satu ya guys ya Tetap Cuman ngambil satu Dari dua Orang bar-bar Santa Karena Totalnya 2050 Masih 1800 Kalian bisa beli Buku ya Buku bisa berubah Berubah harganya Kita liatkan Kemarin aja Di tiba-tiba Bukunya berubah Harga Jadi ya Kita bakal nanti Kita pahlawan bisa tetap Kalian beli Dan sampai bawah-bawah Bisa kalian beli Bedanya adalah Kalian bisa beli Tiga atap Dekorasi dari Clan Capital Yang tadi ya Cuman dua Kalau kalian beli Skin sama Sarung tinju raksasa Jadi itu dia Kalau kalian free to play Jumlah koki yang bisa Kalian dapatkan adalah segini Tetapi kalau kalian beli Event pastnya Kalian bisa dapat segini Jadi itu dia perbedaannya Kalau menurut Bangshot Dengan harga 5 dolar Ya lumayan worth it Kalau kalian pengen Kalau Bangshot Gak bakalan Bangshot beli skin ya Karena skin Bangshot Udah banyak yang bagus Yang bakalan Bangshot beli adalah Sarung tinju raksasa Dan sisa duit Bangshot Adalah 6460 Bangshot bakalan beli Orang Barbar Santa Dekorasinya bakalan Bangshot Beli dua-duanya Berarti 6460 Dikurang 2050 Dan Bangshot masih punya susah 4410 Kita pahlawan Gak terlalu itu ya guys ya Karena Bangshot nyantai Mainnya Kita bisa beli 60 mineral astral Dengan harga 3200 Dan Bangshot masih punya sisa 1210 1210 Bangshot bisa beli Oh masih bisa dibeli Buku kita pahlawan Satu Jadi ya Kalau menurut Bangshot Ini yang bakalan Planning Bangshot beli Seperti itu Lebih worth it Ya guys ya Lebih worth it Ya jadi seperti itu Dan kalian bakalan langsung liat Bangshot bakalan beli Dua kaos kaki jerangkong Sama orang Barbar Santa Buat ngasih tau ke kalian Kasih liat ke kalian Seperti apa statunya Jadi buat kalian yang pengen beli Kalian bakalan liat Seperti ini ada Kaos kaki jerangkong Dimana jerangkongnya tidur Dan satu lagi adalah Cuman patung doang Hmm Kira-kira itu Barbaraking ngapain ya Kok posenya agak sedikit aneh Kok naik Kok kayak naik di bagian belakang Tapi ya sudah lah ya Itu dia ini adalah dekorasinya Yang gratis adalah yang pojok kiri atas Satunya kalau kalian beli pas Dan dua lagi kalau kalian pengen beli Dengan menggunakan resource tambahan Seperti itu Kalau gue sih masih bagusan dekorasi yang kemarin sih Yang elixir edan Cuman kalau yang pengen koleksi yaudahlah ya Namanya kolektor Gak ada salahnya Jadi itu dia chief Semoga membantu dalam membuat keputusan kalian Hati-hati pelan-pelan kalau itunya Tetapi kalau yang paling penting Tentu Bang Scott sarankan adalah Tetap beli Kalian gratisan pun Beli sarung tinju raksasa Itu sangat luar biasa penting Karena ketika Bang Scott tanya Masih belum ada kabar Apakah nanti gear epic ini akan kembali Untuk demonstrasinya tenang Masih ada Masih panjang pembahasannya Kalau sebesar Bang Scott selalu menarik Dan lengkap Boleh karena itu Tunggu saja Nanti kita masih banyak sekali Ada pembahasan terus baru Spell baru Gear yang baru Jadi channel ini Buat kalian yang pengen mengetahui Slug-blug Lace of Lens Dengan secara cerdas Menarik dan simple Jadi jangan lupa untuk subscribe Tekan tombol notifikasi Dan bunyikan lonceng Biarkan tidak ketinggalan By the way Buat kalian yang nanya Channel Scott Squad Gue udah punya channelnya sendiri Masih gue rahasiakan Sampai sekarang Coba di cek aja disitu Setiap 2 hari sekali live Jadi gimana chief Medali kalian kalian pakai buat apa Terus dalam kolom komentar Tapi seperti itu dia dulu Untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa deh Clash of Clans Selanjutnya Bye-bye